Langkanya hand sanitizer membuat sekelompok warga di Kabupaten Blitar berinisiatif membuat cairan pembersih tangan dari buah mengkudu. Selain digunakan sendiri, hasil produk cairan pembersih ini juga dibagikan secara gratis kepada masyarakat luas. Sekelompok warga di desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar setiap pagi rutin membuat cairan pembersih tangan. Cairan antiseptik yang dibuatnya bukan dari alkohol, melainkan dari buah mengkudu. Selain buah mengkudu, bahan lain yang digunakan adalah daun kemangi, lidah buaya, serta daun sirih. Cara membuatnya sangat mudah. Buah mengkudu yang sudah dicuci, dipotong dan dihaluskan, lalu dicampur dengan daun kemangi dan daun sirih. Kemudian rebus selama 10 menit. Semari menunggu proses perebusan, lidah buaya yang sudah dicuci dikupas dan dihaluskan. Barulah air rebusan buah mengkudu dicampur dengan lidah buaya yang sudah halus. Dan cairan antiseptik buah mengkudu sudah jadi dan siap dikemas. Resep cairan antiseptik ini didapat warga dari salah satu kerabatnya yang bekerja sebagai dokter. Salah satu saudara kan dari kesehatan. Katanya alkohol bisa digantikan dengan irba, daun kudu, daun kemangi, daun sirih, sama lidah buaya. Selain digunakan sendiri, cairan pembersih tangan ini juga dibagikan secara gratis kepada masyarakat luas. Kini dalam sehari, warga desa Papungan telah mampu memproduksi cairan antiseptik hingga 10 liter. Selain lebih hemat, cairan antiseptik mengkudu juga lebih aman karena tidak menggunakan bahan kimia. Ini sanitizer.